Assalamualaikum buat narsis yuk alias nugget telur sosis Cara buatnya simple, rasanya enak banget, insya Allah semua orang pasti suka Tapi sebelum menjut videonya buat teman-teman yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Siapkan 3 siung bawang merah yang sudah dicuci bersih Kemudian iris tipis-tipis, kemudian cincang kecil-kecil Siapkan 3 siung bawang putih yang sudah dicuci bersih Kemudian iris tipis, kemudian cincang kecil-kecil juga Siapkan 2 cabai merah keriting yang sudah dicuci bersih Kemudian belah menjadi 2 bagian seperti ini Kemudian iris kecil-kecil Untuk bijinya nggak usah dibuang ya, biar nanti terasa pedasnya Atau kalau teman-teman nggak suka terlalu pedas bisa juga dibuang bijinya Kemudian cincang kecil-kecil seperti ini Siapkan 1 daun bawang ukuran besar yang sudah dicuci bersih Kemudian iris kecil-kecil Kemudian cincang lebih kecil-kecil lagi Siapkan 1 wortel yang sudah dikupas, kemudian cuci bersih Potong dulu menjadi beberapa bagian Kemudian iris tipis-tipis Potong korek api Lalu potong lagi menjadi dadu kecil-kecil Siapkan 2 sosis yang sudah dikupas Ini aku menggunakan sosis yang murah meriah aja Langsung aja nih sosisnya kita belah menjadi beberapa bagian kecil-kecil Kemudian kita belah-belah lagi Dan kemudian kita potong menjadi dadu kecil-kecil Siapkan 6 mutir telur ayam Campurkan dengan irisan bawang merah yang sudah dicincang tadi Kemudian masukkan juga bawang putih yang sudah dicincang tadi Cabai merah keriting yang sudah dicincang Lalu daun bawang Masukkan juga wortel yang sudah dicincang Kemudian sosis Masukkan 1 sendok teh kaldu sapi bubuk Setengah sendok teh garam Seperempat sendok teh lada bubuk Kemudian masukkan juga 1 sendok makan tepung maizena Larutkan dulu dengan sedikit air Kurang lebih 1 sendok makan Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata Sampai tepungnya benar-benar larut Masukkan ke dalam telur Lalu aduk dan kocok sampai tercampur rata Setelah bumbunya sudah benar-benar larut bersama telurnya Ini kalau kita total berat adonan sekitar 500 ml adonan Nah untuk adonan ini aku akan bagi menjadi 2 bagian Aduk-aduk dulu sebelumnya supaya nggak ada bumbu yang mengendap di bawah Kemudian masukkan ke dalam gelas takar Atau kalau teman-teman nggak punya gelas takar juga nggak apa-apa Dibagi 2 aja sama rata Bisa dikira-kira aja Sudah dibagi menjadi 2 bagian yang sama rata seperti ini Masing-masing menghasilkan 250 ml adonan telur Siapkan loyang berukuran 18 x 18 cm Oles tipis dengan minyak goreng Lapisi atasnya dengan plastik Disini aku menggunakan plastik kiluan Kemudian rapihkan seperti ini Oles tipis-tipis lagi di atasnya dengan minyak goreng Aduk-aduk lagi adonan telur sampai tercampur rata Supaya nggak ada bumbu yang mengendap di bawah Kemudian masukkan ke dalam loyang Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan Setelah kukusannya sudah panas Masukkan telurnya Ini kita kukus kurang lebih selama 10 menit di api sedang Setelah 10 menit dikukus Angkat kemudian keluarkan dari loyang Keluarkan adonan telur dari loyang Kemudian potong menjadi 18 bagian yang sama rata Dengan cara kita potong dulu menjadi 3 bagian seperti ini Kemudian potong lagi menjadi 3 bagian seperti ini Ambil 1 bagian lalu potong dengan cara miring Jadi kita membuat segitiga ya Nah seperti ini hasilnya kita bagi menjadi 2 bagian Seperti ini hasilnya potong sampai selesai Jadi untuk 1 loyang menghasilkan 18 potongan Aduk-aduk adonan telur kedua Pastikan nggak ada bumbu yang mengendap di bawah Kemudian masukkan ke dalam loyang Kukus selama 10 menit di api sedang Setelah dikukus selama 10 menit Angkat kemudian tunggu sebentar sampai agak hangat Lalu keluarkan dari loyang Potong menjadi 3 bagian yang sama rata seperti ini Kemudian potong lagi menjadi 3 bagian yang sama rata seperti ini Ambil 1 potongan kemudian potong menjadi 2 bagian dengan cara menyerong Jadi menghasilkan seperti bentuk segitiga ya Potong sampai selesai Untuk bahan penculupnya siapkan 100 gram tepung terigu Campurkan dengan setengah sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu sapi bubuk Seperempat sendok teh lada bubuk Dan 200 ml air Aduk sampai tercampur rata Siapkan 200 gram tepung panir Kemudian ambil 1 adonan telur Masukkan ke dalam bahan celupan terigu Kemudian balur-balurkan ke dalam tepung panir Lakukan sampai selesai Selesai dibalurkan tepung panir semuanya Ini bisa kita simpan di dalam freezer Atau di dalam kulkas untuk stok Panaskan minyak goreng di api besar Kemudian masukkan adonan telurnya Ini kita goreng agak banyak ya Karena minyaknya banyak Kemudian bolak-balik Ini kita goreng sampai warnanya kuning kemasan aja Ini gorengnya pun jangan lama-lama ya Cukup sebentar aja Karena ini cepat banget matangnya Kalau warnanya sudah kuning kemasan seperti ini Tandanya sudah matang Bisa diangkat Kemudian tiriskan Setelah digoreng semuanya Nah ini dia narsis alias nugget telur sosis Siap untuk dinikmati atau dijual Namanya sampai unik banget ya Narsis yang gak apa-apa namanya Kita jualan ya Namanya harus unik Nah ini saat dibelah benar-benar ya Terlihat telurnya Dan rasanya Bismillahirrohmanirrohim Wah masya Allah Ini rasanya benar-benar enak banget Dilurnya crispy Di dalamnya telur banget Ada wortel, sosis Enak banget Insya Allah Dari anak-anak sampai orang dewasa Pasti suka Dari modal kurang lebih 23.500 rupiah Jadi 38 piece Modal per piecenya jatuh di 618 rupiah Kita bisa jual dengan harga seribuan Atau sesuaikan aja dengan tempat tinggal Dan modal lidara masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax